Pengumuman kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan yang dilaksanakan sebelum pergantian hari dijadikan ajang konvoy sejumlah pelajar Senin malam. Akibatnya pelajar yang beda sekolah terlibat tawuran di kawasan Jalan Bogenville, Enggal, Bandar Lampung. Ratusan pelajar turun dari kendaraan dan saling serang. Akibatnya sejumlah kendaraan mengalami kerusakan. Tim Turjawali Sat Sabara Poresta, Bandar Lampung yang datang ke lokasi langsung mengamankan sejumlah pelajar ke Maporesta, Bandar Lampung. Delapan anak yang diamankan berasal dari SMA Negeri 1, Bandar Lampung, SMK Negeri 2, Bandar Lampung, SMK Negeri 3, Bandar Lampung, dan SMK 2 Mei, Bandar Lampung. Dua lainnya siswa SMP 25, Bandar Lampung. Kompol Reski Malwana Kasat Reskrim Poresta, Bandar Lampung menjelaskan pelajar yang diamankan sudah dipulangkan ke keluarganya. Petugas mempelajari rekaman CCTV guna mengungkap pelaku perusahaan kendaraan. Kemudian akan terima laporan polisinya itu ada sepeda motor dan mobil. Kemudian dari perusahaan tersebut, dari Sabara, Repetik, sudah melakukan supaya penamanan terhadap para pelaku tersebut ya. Kemudian akan terima laporan polisinya itu ada 10 orang. Dari lokasi kejadian, petugas mengamankan sejumlah kayu yang digunakan untuk merusak serta satu unit mobil dan satu unit motor yang dirusak pelajar. Randy Mahardika melaporkan. Terima kasih.